Sebagai trader pemula, aku harus tau nih, dimana titik harga tertinggi dan dimana titik harga terendah Supaya aku bisa tau kapan aku harus sell dan kapan aku harus buy Nah, untuk membantu aku mengetahui titik harga tertinggi dan terendah, aku menggunakan Fibonacci Retracement Karena menurut aku, Fibonacci Retracement ini mudah digunakan dan gampang aku mengerti Nah, cara menggunakan Fibonacci Retracement itu kayak gini Contohnya, ketika market lagi bullish, tarik swing low ke swing high dan langsung keluar retracement level Nah, level-level inilah yang banyak dijadikan acuan oleh para trader untuk menentukan support dan resisten kunci Udah deh, kita tinggal menunggu harga untuk pullback ke area referensi Fibonacci Retracement dan mencari confirm buy atau sell Biasanya target pullback itu ke area 50 atau 61,8 karena biasanya muncul sinyal buy atau sell dengan tingkat akurasi tinggi Untuk take profit, kalian bisa menggunakan level 0 dan untuk stop loss, kalian bisa menggunakan level 100 Konsepnya simple banget, mencari peluang buy ketika harga menyentuh kisaran support Dan mencari peluang sell ketika harga menyentuh kisaran resisten saat market koreksi Nah, yang perlu kalian tahu nih, posisi entry terbaik itu ketika harga menyentuh level 61,8 atau disebut sebagai golden ratio dalam Fibonacci Terima kasih telah menonton!